Intro Kecima Sanmon di Chelsea gagal naik Kontra Masonmon di Chelsea hanya tersisa sekitar 18 tahun lagi Namun negosiasi kontra baru Masonmon di Chelsea juga mencapai titik temu Permasalahan gaji masih menjadi kendala antara kedua sisi Chelsea dikabarkan belum mau memenuhi permintaan Masonmon yang gajinya ingin dinaikkan Di Chelsea, gelena itu digaji 75.000 posling per pekanya Gaji itu menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan gaji terendah dikel Menurut laporan di Guardian, Masonmon ingin Chelsea membutuhkan bahwa mereka benar-benar menghargainya Negosiasi perpanggian kontra sendiri akan kembali dilanjutkan dan Chelsea dikabarkan siap jor-jora Chelsea tentu tak ingin kehilangan salah satu pemain yang sudah mereka bina sejak usia 6 tahun Liverpool dikabarkan saat ini juga tengah mematuh situasi dari Masonmon The rest memang dikabarkan butuh penyegaran untuk lini tengah mereka yang dianggap sudah terlalu rapuh dan tua Liverpool disebut sedang merencanakan untuk merekut Masonmon pada busa transfer musim panas mendata Selain Liverpool, tim seri Ajuventus juga dikabarkan tertarik menggunakan jasa pemain berkebangsaan Inggris itu Masonmon merupakan pemain jebulan Akademi Chelsea Ia menemukan musik utama tahun 2017 dan berkembang menjadi salah satu pemain yang populer di kalangan supporter Chelsea Chelsea dikabarkan tengah meraih Tottenham agar bersedia menukar visa uma dengan hakim Ternyata meski sudah mendatangkan banyak pemain Chelsea tetap tak puas Mereka masih ingin menambah kekuatan tim potar Mereka kini disebut mengincar ke dalam Tottenham bisa uma Chelsea disebut sudah menyiapkan rayuan khusus agar Spurs mau melepas ex-pemain Brenton itu Chelsea dikabarkan siap menyerahkan hakim Zia pada mereka Kabar ini dilahasir oleh The Telegram Ada dua opsi yang ditawarkan Chelsea kepada Spurs Mereka siap melakukan tukar tambah atau tukar langsung antar pemain Bill Sauma sempat menjadi pemain andalan Brenton Pada musim panas 2022 Ia dicual ke Tottenham Ia dikontrak selama 4 tahun Sejauh ini performanya di Spurs kurang maksimal Ia memang sudah tambah sebanyak 22 kali di semua acang kompetisi Namun, ia cuma 9 kali ini menjadi startup Pindah ke Chelsea bisa menjadi opsi yang bagus baginya Sebab ia bisa beriuni lagi dengan Graham Potter Ex-boss-nya di Brenton John Terry kira-tahu rasanya menjadi supporter Chelsea John Terry akhirnya bisa merasakan sebagai supporter yang pergi ke laga tandak Hal itu terjadi saat Chelsea menyambangi Liverpool Chelsea bertemu Liverpool dalam manjutan Liga Inggris Dalam duel yang berlangsung di Anfield Kedua tim bermain imbang kosong-kosong Pertandingan itu ternyata ditonton langsung oleh John Terry Yang merupakan legenda Chelsea Ia tak duduk di tribun VIP Melainkan membalu di tribun supporter tamu Supporter Chelsea sangat senang dengan kehadirannya Beck yang meninggalkan Chelsea pada 2017 itu Disambut baik dan namanya pun dinyanyika Terry menikmati suasana itu dan mengaku tak pernah tahu Apa yang dirasakan supporter ketika masih menjadi pemain Ia kini bisa merasakan sensasinya Ia kini bisa merasakan sensasinya Saat menyambangi klub kesayangan di laga tandak Dan tentunya sebagai seorang supporter Saya senang berada di laga tandak dengan supporter kami hari ini Sebagai pemain anda tiba di bus dan langsung menuju ruang ganti Anda tak bisa melihat atau merasakan apa yang dirasakan supporter Ketika saya pensiun Saya selalu ingin berada di laga tandak dengan supporter kami Dan saya benar-benar menyukainya hari ini Terima kasih banyak kepada supporter kami yang berkeliling dunia Yang mendukung klub hebat kami Kami sangat mencintai kalian semua Tegasnya Chelsea sedang terseo-seo di Liga Inggris Klub terseo berduduk di posisi ke-10 dengan 29 poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!